Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas soal review materi uas akutansi manajemen 1 mengenai proses costing. Oke disini sudah ada soalnya, Pingfong adalah perusahaan yang memproduksi mainan baby shark. Perusahaan menggunakan proses costing system dengan metode weighted average. Berikut ini merupakan data selama bulan Juni 2021. Disini ada data mengenai unit pada persediaan awal barang dalam proses atau ini adalah WIP beginning, sebanyak 520 unit. Lalu ada unit yang mulai dikerjakan di bulan Juni 2021, ini adalah started-nya, 220 unit. Lalu unit yang selesai atau completed sebanyak 600 unit. Dan juga unit pada persediaan akhir barang dalam proses atau ini adalah WIP ending sebanyak 50 unit. Lalu disini diketahui bahwa persentase penyelesaian pada persediaan akhir barang dalam proses adalah 80%. Berarti ini adalah persen komplit untuk WIP endingnya. Lalu juga disini ada data mengenai biaya yang terjadi, ada biaya barang dalam proses awal atau WIP beginningnya. Lalu juga ada biaya yang ditambahkan selama bulan Juni 2021, ini adalah cost editnya. Lalu di bawah tabel ada informasi bahwa biaya konversi ditambahkan sepanjang proses produksi. Biaya bahan baku ditambahkan di akhir proses. Titik inspeksi dilakukan di akhir proses produksi. Normal spillage sebanyak 10% dari produk yang telah selesai. Kita diminta membuat cost of production report untuk bulan Juni 2021. Oke, kita coba buat dulu. Disini sudah ada formatnya. Kita akan mulai dari step 1. Step 1 kita akan isi berapa angka WIP beginning, started during Juni, lalu to account for. Lalu kita juga akan mengisi bagian completed and transfer out, normal spillage, abnormal spillage, dan juga WIP ending. Sampai kita mendapatkan angka accounted for. Dimana nanti angka accounted for harus sama dengan angka to account for. Oke, kita isi dulu sesuai informasi yang ada di soal ya. Dimulai dari WIP beginning, disini sudah ada informasinya mengenai WIP beginning, yaitu 520 unit. Kita masukkan 520. Lalu started during Junenya, kita masukkan unit yang mulai dikerjakan di bulan Juni 2021. Ini berarti started during Jun. Sebanyak 220, ini juga kita bisa masukkan. Sehingga to account for-nya menjadi 520 ditambah sama 220, sama dengan 740. Lalu yang bawahnya, completed and transfer out, kita bisa masukkan bagian unit yang selesai. Di soal ada keterangannya sebanyak 600 unit. Ini kita masukkan di completed and transfer out. Lalu disini juga diketahui bahwa unit pada persediaan akhir barang dalam proses atau WIP endingnya adalah 50 unit. Kita juga bisa masukkan WIP ending disini adalah 50 unit. Oke, nah untuk normal spillage dan abnormal spillage, masih belum tahu nih berapa angkanya. Kita bisa lihat di kalimat paling bawah, normal spillage sebanyak 10% dari produk yang telah selesai. Nah, berarti kita bisa isi disini normal spillagenya 10% dari produk yang selesai. Dimana produk yang selesai disini completednya adalah 600 unit. Maka 10% dari 600 unit adalah 60 unit. Nah, untuk abnormalnya masih blank nih, kita nggak tahu. Kita bisa cari abnormal spillagenya dengan cara kita cari selisihnya. Disini accounted for, kita kan tahu ya bahwa angka accounted for itu pasti sama dengan angka to account for. Maka angka accounted fornya bisa kita masukkan 740. Maka disini abnormal spillagenya kita bisa selisihin aja. Angka accounted fornya 740, kita kurangi sama angka completednya 600, kita kurangi sama angka normal spillagenya 60, dan juga kita kurangi sama angka WIP endingnya 50. Maka angka abnormal spillagenya adalah 30 unit. Jadi abnormal spillagenya itu kita tinggal selisihin aja dari accounted for dikurangi semuanya. Oke, setelah kita mendapatkan angka di step 1, maka kita bisa mulai mengisi step 2. Oke, untuk step 2 kita akan mencari equivalent unit untuk direct material dan juga conversion costnya. Untuk completed and transfer out, karena dia completed, maka sudah pasti kita kali sama 100%. Jadi angka completed and transfer out di step 2, baik untuk direct material maupun untuk conversion cost ini pasti kita kali sama 100%. Maka untuk direct materialnya adalah 600, untuk conversion cost itu juga 600, karena kita kali sama 100%. Begitu juga untuk normal spillagenya, karena di sini dikatakan bahwa titik inspeksi dilakukan di akhir proses produksi, di mana akhir proses produksi berarti di titik 100%, maka normal dan abnormalnya kita kali juga sama 100%. Maka untuk direct material, 60 kita kali sama 100%, untuk conversion cost juga sama, 60 kita kali sama 100%. Begitu juga untuk abnormal spoilagenya, 30 kita kali sama 100% untuk direct material, untuk conversion cost juga 30 kita kali sama 100%. Oke, sekarang tinggal WIP endingnya. Untuk WIP ending, kita akan melihat degree of completion dari WIP endingnya. Di sini dikatakan bahwa persentase penyelesaian pada persediaan akhir barang dalam proses adalah 80%. Maka dapat diartikan bahwa persentase penyelesaiannya atau proses yang sudah terjadi adalah sebanyak 80%. Maka dari itu nanti untuk conversion costnya akan kita kali sama 80%, sesuai dengan persentase penyelesaiannya. Bagaimana dengan direct materialnya? Untuk direct material, kita bisa lihat keterangan yang ada di bawah tabel. Di sini dikatakan bahwa biaya bahan baku ditambahkan di akhir proses. Berarti direct materialnya baru ditambahkan ketika prosesnya sudah 100%. Sementara di sini kita lihat bahwa persentase penyelesaiannya itu baru 80%. Yang artinya adalah biaya bahan bakunya belum ditambahkan, karena ditambahkan ini baru di akhir. Sementara sekarang baru 80%, berarti direct materialnya belum ditambahkan. Kalau belum ditambahkan, berarti direct materialnya masih 0. Maka untuk direct material, caranya adalah 50 kita kali sama 0%. Sama dengan 0. Untuk conversion cost, berarti 50 kita kali sama degree of compressionnya. Dimana degree of compressionnya di sini adalah 80%, maka kita kali sama 80%, sama dengan 40. Maka untuk equivalent units of work done to date-nya, ini tinggal kita tambahin aja. Untuk direct material berarti adalah 690, dan untuk conversion cost adalah 730. Oke, step 2 selesai. Kita akan lanjut ke step 3. Di step 3 kita akan mencari total cost to account for, yang didapat dengan cara menambahkan WIP beginning dengan cost added during June-nya. Di sini, informasi untuk step 3 itu sudah tersedia semua di soal, jadi kita tinggal memindahkan informasi di soal ke lembar jawaban. Untuk WIP beginning, direct material cost-nya di sini diketahui adalah 0, maka kita bisa masukkan 0. Lalu untuk conversion cost-nya, di sini biaya konversinya adalah 500 ribu, maka kita bisa masukkan 500 ribu. Sehingga total production-nya adalah 0 ditambah 500 ribu, sama dengan 500 ribu. Lalu untuk cost added during June-nya, di sini diketahui bahwa biaya yang ditambahkan selama bulan Juni 2021, ini adalah cost added-nya. Untuk bahan baku langsung, di sini adalah 621 ribu. Kita masukkan di sini 621 ribu. Dan untuk conversion cost-nya adalah 230 ribu. Kita bisa masukkan di sini 230 ribu. Maka total production cost-nya adalah 851 ribu. Untuk total cost to account for-nya, ini kita tinggal tambahin aja. WIP beginning ditambah sama cost added during June-nya. Untuk direct material adalah 621 ribu. Untuk conversion cost adalah 730 ribu. Sehingga totalnya adalah 621 ribu ditambah 730 ribu sama dengan 1.351 ribu. Oke, step 3 selesai. Selanjutnya kita masuk ke step 4. Di step 4 kita akan menghitung berapa cost per equivalent unitnya. Di mana karena kita menggunakan metode weighted average, maka angka yang kita ambil atau angka yang kita jadikan dasar untuk menghitung cost per equivalent unit adalah angka cost incurred to date-nya atau angka total cost to account for-nya. Nah, maka di sini kita bisa salin aja nih angkanya. Kita salin semua angka total cost to account for-nya. Ini kita bagi sama equivalent unit. Equivalent unit itu adalah angka yang kalian dapatkan dari step 2 nih, equivalent unitnya. Untuk direct material adalah 690, dan untuk conversion cost adalah 730, maka kita bisa dapatkan cost per equivalent unitnya adalah untuk direct material 621 ribu dibagi 690 sama dengan 900, dan untuk conversion cost 730 ribu dibagi 730 sama dengan 1.000. Oke, step 4 selesai. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan step 1 sampai step 4-nya dengan benar, step 5 tuh gampang, karena step 5 kita tinggal mengalihkan aja angka yang ada di step 2 dikali sama angka di step 4. Maka step 5 untuk assignment of cost, kita bisa masukkan angkanya di sini. Assignment of cost kita akan bagi ke dalam goods unit completed and transferred out, abnormals polish, dan juga WIP ending. Di mana, goods unit completed and transferred out itu terdiri dari 2. Ada cost before adding normal spolage, dan juga normal spolage. Baru nanti kita tambahkan abnormal spolage, dan juga WIP ending-nya. Oke, kita mulai ya. Untuk cost before adding normal spolage-nya, kita mulai dari yang direct material cost. Nah, ini caranya adalah angka completed and transferred out yang ada di step 2. Ini ya, completed and transferred out, dan juga direct material. Yang ada di step 2, kita kali sama angka di step 4. Cost per equivalent unit. Jangan salah ambil angka, kalau direct material ambilnya juga yang direct material. Kalau conversion cost, ambil angkanya juga dari conversion cost. Oke, jadi angka step 2 untuk equivalent unit, kita kali sama angka step 4. Cost per equivalent unit-nya. Maka, untuk cost before adding normal spolage yang direct material, angkanya adalah Rp540.000. Untuk conversion cost-nya, kita lihat angka completed and transferred out di step 2. Kita kali sama angka cost per equivalent unit di step 4. Untuk conversion cost adalah Rp1.000. Maka, cost before adding normal spolage-nya adalah Rp600.000. Maka, di sini kita bisa hitung totalnya adalah Rp540.000.000 tambah Rp600.000.000, sama dengan Rp1.140.000.000. Lalu, untuk normal spolage, caranya sama. Untuk direct material, berarti angka normal spolage di step 2, kita kali sama angka cost per equivalent unit step 2. Totalnya adalah Rp54.000.000. Untuk conversion cost, berarti normal spolage-nya conversion cost, kita kali sama angka cost per equivalent unitnya conversion cost, sama dengan Rp60.000.000. Lalu, kita total lagi. Totalnya adalah Rp114.000.000. Lalu, cost before adding normal spolage, kita tambah sama normal spolage, kita dapat yang namanya total cost of goods unit completed and transferred out. Ini kita tinggal totalin aja. Cost before adding normal spolage ditambah sama normal spolage. Maka, total direct materialnya adalah Rp594.000.000, conversion cost-nya Rp660.000.000, sehingga total production cost-nya adalah Rp1254.000.000. Kalau udah, selanjutnya kita isi untuk abnormal spolagenya. Caranya masih sama. Angka di step 2, abnormal spolage equivalent unit direct materialnya, kita kali sama angka cost per equivalent unit untuk direct material, yaitu Rp900.000.000. Maka, totalnya Rp27.000.000. Untuk conversion cost, berarti abnormalnya Rp30.000.000, kita kali sama cost-nya Rp1.000.000. Sama dengan Rp30.000.000. Totalnya adalah Rp27.000.000 tambah Rp30.000.000, Rp57.000.000. Untuk WIP ending, direct material caranya juga masih sama. Kita ambil angka WIP ending di step 2. Untuk direct material adalah 0 unit. Kita kali sama cost-nya adalah Rp900.000.000, hasilnya Rp0.000.000. Untuk conversion cost, berarti Rp40.000.000. Kita kali sama cost per equivalent unitnya Rp1.000.000. Maka hasilnya adalah Rp40.000.000. Total production cost-nya Rp40.000.000. Rp40.000.000. Cost accounted for, ini didapat dari angka total cost of goods you need completed and transferred out, ditambah abnormal spoilage, ditambah sama WIP ending. Jadi, 3 baris paling bawah ini kita totalin, dapat namanya total cost accounted for. Untuk total production cost-nya adalah Rp1.351.000.000 yang terdiri dari Rp621.000.000 untuk direct material dan Rp730.000.000 untuk conversion cost. Dimana kita bisa lihat bahwa di sini angka di step 5 untuk total cost accounted for sudah sama dengan angka di step 3 untuk total cost to account for. Kalau total cost to account for dan juga total cost accounted for-nya sudah sama, artinya yang kalian kerjakan sudah benar. Oke, berarti pembahasan soal review materi uas mengenai proses costing kita sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you!